Dalam situasi khusus ini, pengadilan leluhur mengeluarkan perintah tegas, memerintahkan semua klan yang basis budidayanya di bawah peringkat ke-7, tidak peduli apa statusnya, untuk mengevakuasi pengadilan leluhur, dan dapat berkemah di luar pengadilan leluhur, dan menggunakan kristal teknik cermin untuk menonton konferensi perjodohan seni bela diri. Butuh waktu tiga hari untuk keputusan itu dilaksanakan, dan tentu saja, situasi ramai di istana leluhur sangat lega. Namun meski begitu, jumlah orang di halaman leluhur masih jauh lebih banyak dari biasanya, dan masih sangat ramai. Patroli penjaga istana leluhur mulai turun ke jalan, dan jika mereka menemukan konflik yang melanggar peraturan. Mereka akan dihukum berat, tidak peduli apa pangkat mereka, di sebuah kedai dekat tepi halaman leluhur, dua makhluk yang juga mengenakan jubah besar sedang duduk berhadapan, ada beberapa hidangan di atas meja, dan dua gelas ale, orang yang duduk di luar sangat kuat, bahkan jika dia duduk di sana, dia masih memiliki aura seperti gunung. Ini seperti gunung berapi aktif yang dapat meletus kapan saja, yang berlawanan jauh lebih normal, hanya dalam bentuk manusia, klan singa emas telah menghabiskan banyak uang untukmu kali ini. Kamu dapat membuat terobosan dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan membantumu mempersenjatai diri. Kamu sangat cerdas, kata pria yang duduk di dalam lembut. Pria agung itu terkekeh dan berkata, apa yang bisa mereka lakukan? Tanpa garis keturunan kelas satu, tidak akan pernah ada masa depan yang cerah. Klan singa emas selalu berpikir bahwa mereka adalah raja binatang buas, tetapi mereka belum memiliki raja untuk banyak generasi. Bahkan klan mamut memiliki semuanya, jadi bisakah mereka tidak terburu-buru? Meskipun raja iblis macan putih di klan macan tidak terlalu memperhatikan mereka, dia masih seorang kaisar. Klan singa berada di bawah banyak tekanan. Selain itu, saya berjanji lewati mereka, dan tantang pria itu untuk mereka. Kali ini, saya hanya mengambil kesempatan ini. Apakah Anda akan berpartisipasi juga? Namun, identitas Anda sedikit sensitif. Apakah Anda ingin saya menemukan solusi untukmu dari klan singa? Tang San menarik tudung di kepalanya, menyesap bir di depannya, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, tidak perlu, saya siap. Saya punya solusinya. Anda akan melihat saya di kompetisi lalu milikku. Mari berharap kita tidak bertemu satu sama lain terlalu cepat. Pria agung itu tidak lain adalah Patriar Liger resmi saat ini dan kucing besar yang saat ini bersekutu dan diterima oleh singa emas. Kucing besar itu telah dibawa pergi oleh klan singa emas sejak akhir pengadilan leluhur klasik, dan telah diasingkan hingga saat ini. Selama periode waktu ini, klan singa emas menggunakan hampir semua sumber daya yang terkumpul di klan di dalamnya. Transformasi singa harimau adalah garis keturunan kelas 1. Yang paling tidak dimiliki suku singa, seperti yang dikatakan kucing besar itu sendiri, suku singa emas terlalu ingin memiliki seorang kaisar. Ada tiga kaisar kosong di istana leluhur, yang bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Ras manapun memiliki gagasan untuk menginginkan bagian. Kali ini tidak ada apa-apa selain persiapan untuk tampil all out. Kucing besar itu secara alami adalah yang paling berharap dari klan iblis singa. Setelah kembali ke halaman leluhur, ia mencoba berkomunikasi dengan komunikator yang ditinggalkan Tang San di awal. Dalam pandangannya, Tang San pasti tidak akan melepaskan acara akbar ini, belum lagi protagonis dari kompetisi seni bela diri untuk merekrut kerabat sudah putra cantik yang menjadi penguasa kota Kerry. Reuni teman lama tentu saja penuh dengan sukacita. Sekilas Tang San bisa melihat perubahan pada kucing besar itu, peningkatannya bisa dikatakan sebagai lompatan kualitatif. Dari puncak orde ke-9 yang asli, ia telah menembus langkah ke-10 dan ke-11. Perubahan ini pasti bisa dikatakan sangat besar. Aura pembunuh yang telah dipupuk oleh kucing besar itu ke dalam wilayah dewa pembunuh kini telah sepenuhnya terkendali. Tapi tepi yang tertahan itu bahkan lebih menakutkan. Kesadarannya jelas tidak sekuat Tang San, tapi sangat kuat. Seperti karakternya, itu bagus. Aku tidak ingin bertemu denganmu. Aku tidak tahu apa kekuatanmu saat ini. Aku bertanya pada diriku sendiri bahwa aku telah meningkat dengan sangat cepat. Tetapi mengapa aku merasa jarak antara aku dan kamu telah berubah? Sepertinya sudah dewasa. Kucing besar itu memandang Tang San tanpa daya, di matanya Tang San seperti gunung yang tidak pernah bisa dilintasi. Ini benar-benar tidak berdaya dan tidak berdaya, Tang San tersenyum dan berkata, jangan katakan itu, latar belakangmu pasti akan menjadi kaisar di masa depan. Bukan hanya karena bakatmu, tetapi juga karena kemauanmu yang kuat. Ini untukmu, kata Tang San kepada dirinya cincin penyimpanan asli diserahkan ke Big Cat. Kucing besar itu mengambil cincin itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa isinya, Tang San berkata, segera akan ada pelelangan super, ini sejumlah uang. Anda memilih sesuatu yang cocok untuk Anda, kucing besar itu buru-buru meletakkan cincin itu di atas meja, aku tidak tahan. Suku Iblis Singa telah menyiapkan banyak uang untukku, yang seharusnya cukup. Selain itu, kamu juga butuh uang. Senjata ajaib di super lelang tidak akan kurang, dan Anda dapat memilih beberapa, sehingga Anda dapat lebih yakin. Kali ini, ini adalah kontes kecantikan untuk merekrut kerabat, dan Anda harus menang. Tekanan Anda jauh lebih besar daripada saya. Bagi saya, terpisah dari kemungkinan tantangan selain pria itu, hal-hal lain tidak begitu penting. Saya memiliki pengetahuan diri dan menempati posisi kaisar. Dengan basis kultivasi saya saat ini, saya khawatir tidak mungkin untuk bersaing. Lagi pula, semua orang kuat tersembunyi dari klan kuat akan keluar, Tang San tersenyum dan berkata, Terimalah. Saya masih memiliki lebih banyak. Apakah Anda tidak mengenal saya? Saya memiliki rasa proporsional. Selain itu, karena ini adalah pertarungan, wajar untuk bertarung habis-habisan. Lelang super ini akan diadakan dalam lelang semacam ini. Ketika diadakan, saya khawatir semuanya akan sangat mahal, jadi bersiaplah lebih banyak untuk dipersiapkan, kucing besar itu masih agak ragu-ragu. Pada saat ini, tiba-tiba, bayangan abu-abu ilusi berkedip-kedip, hampir berguling ke arah cincin penyimpanan di atas meja, Tang San memandang bayangan abu-abu petir dengan penuh minat, tetapi kucing besar itu sudah bereaksi. Berani, aura darah yang ganas meletus dari kucing besar itu hampir secara instan, dan cahaya putih yang menyilaukan yang memancar darinya langsung menerangi toko kecil itu. Yang lebih menakutkan lagi adalah ada rasa dingin yang ekstrim yang terkandung dalam cahaya putih yang menyilaukan itu, yang tidak langsung membekukan tubuh. Ini adalah nafas kematian yang bahkan dapat dipadatkan oleh kesadaran. Itu adalah domain dewa pembunuh, meskipun ini tidak secara langsung merilis domain, ini juga merupakan aplikasi dari domain tersebut, tidak banyak pelanggan di toko, tapi saat ini, semuanya kedinginan dan pucat, tidak bisa bergerak, di sudut gelap, sesosok abu-abu juga muncul, tapi masih bisa bergerak. Dan berbalik untuk lari, kucing besar itu menembak dengan tangan kanannya, dan semburan angin yang tiba-tiba dengan ketajaman yang kuat dan tak tertandingi langsung memblokir semua rute pelarian lawan. Sosok abu-abu itu sudah agak lamban, tetapi terpotong menjadi beberapa bagian dalam angin pisau cakar yang tajam. Tapi yang aneh adalah sosok abu-abu itu dengan cepat menempel kembali, lalu tiba-tiba berakselerasi, dan bergegas keluar. Iblis bayangan. Kucing besar itu mendengus dingin, semua cahaya putih tiba-tiba meredah, tetapi aura dingin tiba-tiba terkompresi, hanya menutupi iblis bayangan, dan sosok asli iblis bayangan yang cepat membeku di udara seketika, alam dewa pembunuh benar-benar aktif. Bagian paling kuat dari Shadow Demons adalah mereka hampir kebal terhadap sebagian besar serangan fisik dan energi meskipun kekuatan serangan mereka sendiri tidak kuat, mereka sangat pandai bersembunyi dan melarikan diri. Oleh karena itu, hampir semua iblis bayangan adalah ahli mencuri, dan ini adalah ras yang sangat mengganggu semua ras, sangat disayangkan bertemu Tang San dan Big Cat hari ini kelemahan Shadow Demons adalah kekuatan spiritual mereka relatif rapuh, bahkan untuk Shadow Demons tingkat raja. Dan domain dewa pembunuh itu sendiri adalah domain serangan yang kuat di tingkat spiritual, memperkuat dirinya sendiri dan melemahkan lawan. Kucing besar adalah eksistensi di tingkat raja iblis besar urutan ke-11. Wilayah dewa pembunuh yang didorong olehnya mengunci lawan, dan iblis bayangan secara alami tidak dapat melarikan diri. Kucing besar itu meletakkan cincin di atas meja di tangannya, lalu berdiri dan berjalan menuju Shadow Demons, sosok bayangan iblis telah muncul di bawah tekanan domain dewa pembunuh. Tingginya hanya sekitar 1,5 meter, dan kulitnya berwarna abu-abu muda dengan tekstur transparan. Seluruh tubuhnya tertutup kabut asap, dan kepalanya berbentuk seperti lubang jujube, dengan sepasang mata kecil di kedua sisi kepalanya. Anggota tubuhnya ramping, dan matanya penuh kengerian saat ini, Shadow Demons memiliki kemampuan alami yaitu berburu harta karun. Bahkan melalui cincin penyimpanan. Mereka dapat merasakan sampai batas tertentu. Demons bayangan ini awalnya adalah pelanggan dari toko kecil ini. Tentu saja bisa dirasakan bahwa Tang San dan Big Cat kuat di atas level raja. Namun, ketika cincin penyimpanan muncul, ia langsung merasakan kekayaan besar di dalamnya, sehingga ia memilih untuk mengambil resiko. Tapi dia tidak menyangka akan mengenai pelat besi secara langsung. Maafkan aku, maafkan aku. Nenek moyang tidak bisa melawan. Aku tidak melakukan apa-apa. Shadow Demons sangat lecik. Ini menekankan bahwa pengadilan leluhur tidak dapat melawan, dan kemudian menekankan bahwa itu tidak melakukan apa-apa, dan itu benar-benar tidak berhasil menangkap pencuri dan merampok. Sangat sulit untuk mengatakan bahwa tim patroli datang. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, benarkah? Sebuah cahaya dan bayangan menyala, itu adalah cahaya dan bayangan yang sepenuhnya terekam melalui akal ilahi, merekam dengan jelas seluruh proses bagaimana bayangan abu-abu menyerang mereka dan bagaimana itu dikendalikan oleh kucing besar. Pengadilan leluhur dengan tegas melarang konflik. Jika Anda mengambil inisiatif untuk menyerang kami, itu tetap merupakan tindakan mencuri. Anda pantas mati, bukan? Iblis bayangan bergidik dengan cerdik, ia mengerti bahwa ia benar-benar telah mengenai pelat besi, dan pihak lain dapat menggunakan indera spiritualnya untuk melacak kembali apa yang baru saja terjadi. Dan kekuatan indera ilahi ini saja tidak akan pernah bisa mengendalikannya di bawah orang kuat itu sendiri. Keduanya tidak berada pada level Raja Iblis, tetapi pada level Raja Iblis yang hebat di Istana Leluhur dalam keadaan normal, bagaimana Raja Iblis besar bisa muncul di sini. Tapi sekarang setelah muncul, Shadow Demon tidak memiliki keraguan, siapa yang membiarkan persaingan memperebutkan tahta hampir mengumpulkan semua pembangkit tenaga listrik tingkat ke-11 dari seluruh benua ke pengadilan leluhur, saya salah. Tuanku, selamatkan hidup Anda. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya bersedia menebus dosa-dosa saya dan saya bersedia menggunakan harta di tubuh saya untuk membayar hidup saya. Membunuh dewa, Raja Iblis bayangan merasa bahwa kucing besar itu akan membunuhnya kapan saja bagi dirinya sendiri, dengan bukti Tang San, membunuhnya sia-sia, bawa untuk berbicara. Tang San mengangguk ke kucing besar itu, oke. Kucing besar itu setuju, dan Liger dan Harimau Jin Gang membungkus Iblis bayangan dan kembali ke meja, Tang San menundukan kepalanya sepanjang waktu, tidak membiarkan Iblis bayangan melihat penampilannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, berapa banyak dari kalian Iblis bayangan yang datang kali ini untuk mencuri ayam dan anjing di halaman leluhur, tidak. Meskipun kamu seorang kontestan, kamu tidak bisa menghina klan Shadow Demon kami seperti ini. Kata Shadow Demon dengan marah, menghina. Tang San tersenyum, kamu, Shadow Demon tingkat raja, datang ke sini untuk mencuri, beraninya kamu menyebutku menghinamu? Siapapun yang menghina orang lain akan selalu mempermalukanmu. Jangan lupa, kehidupan kecilmu masih hidup. Itu ada di tangan kita. Percaya atau tidak, aku punya seratus cara untuk membuatmu hidup atau mati. Saat dia berbicara, perasaan ilahi Tang San telah dilepaskan, mengambil alih dari kucing besar untuk menelan Shadow Demon. Segera, Shadow Demon merasa dalam kesadarannya sendiri, seolah-olah dia telah datang ke neraka, segala sesuatu di sekitarnya berubah, dan sepertinya di depannya bukanlah dua orang kuat dari dua klan Goblin dan Roh. Tetapi dua iblis. Dari. Kesadaranku sendiri terasa seperti akan ditelan dan dibelah, saya akan mengatakan, saya akan mengatakan. Demon sebayangan tidak pernah tangguh, dan mereka segera membuat pilihan yang tepat. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, saya akan mengajukan pertanyaan dan Anda harus menjawab. Anda harus memahami bahwa berbohong akan mengubah kesadaran Anda. Jika Anda pikir Anda bisa menyembunyikan masa lalu, Anda tidak harus mengatakan yang sebenarnya. Itu tidak benar. Bagi saya untuk mengekstraknya langsung dari kesadaran Anda. Tidak, kucing besar itu berkata dengan marah, benar, cari saja jiwanya secara langsung, jadi kamu tidak perlu berbicara omong kosong dengannya. Jangan, jangan, jangan. Saya akan mengatakan, saya akan mengatakan semuanya. Shadow Demon merasa ngeri. Tentu saja dia tahu apa konsekuensi dari pencarian jiwa itu. Kesadaran mungkin akan hancur keberadaan konyol. Terlebih lagi, kesadaran spiritual keluarga Shadow Demon sendiri tidak kuat, begitu jiwa mereka dicari, masih menjadi pertanyaan apakah mereka dapat bertahan hidup. Tang San berkata, berapa banyak klan yang telah kamu datangi Shadow Demon sekali ini, dan siapa pemimpinnya? Tingkat kultivasi apa? Shadow Demon berkata dengan jujur, kali ini hampir seluruh klan dimobilisasi, dan semua orang di atas level ke-7 ada di sini. Ada sekitar 2.000. Patriar kami memimpin tim secara pribadi. Dan itu adalah orang kuat dari level ke-11. Kami bayangan satu-satunya peringkat ke-11 dari ras iblis. Tetapi itu tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran menduduki kaisar ini. Kami juga tahu bahwa ini tidak mungkin bagi kami. Arti dari Patriar adalah bahwa kami harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat banyak uang, kumpulkan sumber daya yang cukup. Mungkin ketika ada pertempuran lain untuk menduduki kaisar di masa depan, kita akan memiliki kesempatan, bahkan kucing besar yang mendengarkan pun terkejut, ada lebih dari 2.000 setan bayangan, semuanya berada di atas peringkat ke-7. Dengan kata lain, di halaman leluhur, ada lebih dari 2.000 pencuri di mana-mana. Saya tidak tahu berapa banyak keberadaan yang tidak beruntung. Klan Iblis Bayangan selalu hidup tersebar di kota-kota besar. Mencuri adalah keterampilan rumah tangga mereka. Karena dia sangat pandai melarikan diri, secara umum, dia tidak akan menemui masalah. Dikatakan bahwa Patriar dari Shadow Demon Clan bahkan mencuri kaisar, dan berhasil, Tang San tersenyum, apa statusmu di antara Shadow Demon Clan? Dia sangat puas dengan orang ini yang tahu segalanya tanpa berkata apa-apa, Shadow Demon berkata dengan jujur, saya salah satu tetua di klan. Saya peringkat ke-8. Oh, Penatua 8. Bisakah Anda menghubungi Patriar Anda? Panggil dia. Jangan khawatir, kami tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Itu tidak pernah menyerang kami. Menurut aturan pengadilan leluhur, kami tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Saya hanya saja ada bisnis untuk didiskusikan dengannya. Ini masalah saling menguntungkan. Mendengar kata-kata Tang San, elder ke-8 bergidik, berulang kali, sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, tidak, tidak. Jika saya mengkhianati Patriar, saya akan mati. Saya akan mati. Tang San melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak meminta Anda untuk menjualnya, Anda hanya perlu kembali dan mengatakan bahwa Anda memiliki masalah besar untuk didiskusikan dengannya. Saya akan memberikannya hadiah pertemuan. Sambil berbicara, Tang San mengeluarkan buah emas biru dan meletakkannya di atas meja. Segera, nafas kehidupan yang kuat memenuhi udara. Dan bahkan kucing besar itu pun merasa nyaman, iblis bayangan tidak ada lagi yang harus dilakukan. Sejauh pengetahuan tentang harta karun itu sama sekali tidak ada masalah, penatua iblis bayangan ke-8 berseru dengan suara rendah, buah emas biru. Atau buah emas biru tingkat raja? Apakah ini untuk kita? Kepala keluarga, itu menatap Tang San dengan tak percaya. Ia tahu betapa berharga dan langkanya benda ini, Tang San melonggarkan cengkeramannya pada kesadarannya, bahwa, kamu bisa pergi. Kamu juga bisa mencoba mengambilnya sendiri. Besok masih seperti ini, dan kamu masih di sini. Jika patiarmu mau, datang dan bicara. Buah biru keemasan ini hanya titipan, mata tetua iblis bayangan ke-8 penuh dengan warna berapi-api. Dia menelan ludahnya, dan dengan hati-hati menyingkirkan buah emas biru itu. Mengambil nafas dalam-dalam, sikapnya terhadap Tang San menjadi sangat hormat. Oke, tuanku, jangan khawatir. Saya pasti akan membawa kata-kata Anda. Kemudian saya akan mengambil langkah pertama. Sambil berbicara, diam-diam memandang dia melirik kucing besar di sebelahnya dan melihat bahwa kucing besar itu tidak menanggapi, jadi dia dengan cepat berbalik dan berubah menjadi bayangan hitam untuk pergi. Melihatnya pergi, kucing besar itu bertanya dengan ragu, apa gunanya menemukan sekelompok pencuri? Apa yang ingin Anda lakukan untuk bekerja sama dengan mereka? Tang San tersenyum dan berkata, Iblis bayangan bukanlah pencuri biasa. Meskipun rasa spiritual mereka tidak kuat adalah kelemahan mereka, tetapi kemampuan penyembunyian mereka sendiri sangat kuat. Jika tidak mengambil inisiatif untuk menyerang kita sekarang, itu akan jauh lebih rendah dari kami dalam kultivasi. Dalam keadaan ini, kami belum menemukan keberadaannya. Ini adalah bakat. Saya membutuhkan mereka untuk membantu saya mencuri sesuatu. Setan bayangan sendiri memiliki masalah serius, yaitu umur mereka pendek, dan bahkan basis kultivasi di luar tingkat raja tidak dapat mengubah ini. Satu poin. Buah emas biru bahkan lebih penting bagi mereka daripada artefak, dan pengaruhnya terhadap mereka lebih buruk daripada ras lain. Tidak mungkin leluhur mereka tidak dipindahkan. Kucing besar tersenyum dan berkata, Sepertinya urusanmu akan selesai. Tang San tersenyum dan berkata, Ini tidak lebih dari paksaan dan iming-iming. Umpan yang cukup, Orang-orang yang hidup dalam kegelapan ini bisa melakukan apa saja. Kucing besar itu berkata, Adakah yang bisa saya lakukan? Tang San menggelengkan kepalanya, dan berkata, Tidak, kamu bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Kali ini sebenarnya adalah kesempatan yang baik untuk mempertajam dirimu. Dapat dikatakan bahwa yang terkuat di bawah kaisar akan muncul dalam kompetisi seni bela diri ini, dan untuk bersaing memperbekan posisi kaisar, semua orang akan keluar semua, dan kesempatan langkah ini harus dimanfaatkan. Ini adalah waktu terbaik untuk mengasah diri. Saat menghadapi lawan, lindungi diri Anda, aku mengerti. Kucing besar itu mengangguk, ia tahu apa yang dimaksud Tang San, setelah mengucapkan selamat tinggal pada kucing besar itu, Tang San kembali ke Dewan Leluhur sendirian. Kemunculan Shadow Demons hari ini memberinya keinginan, dan dia memiliki ide yang berani. Tapi ide ini masih membutuhkan komunikasi lebih lanjut dengan Patriar Klan Iblis Bayangan untuk menentukan apakah itu benar-benar dilaksanakan. Untuk Shadow Demons, risikonya akan besar. Tentu saja, Tang San pasti akan memberi mereka harga yang bisa mereka setujui. Hanya ada tiga hari tersisa hingga lelang super, melalui pengamatan Ling Si Tianyan. Tang San dapat melihat bahwa keberuntungan di istana Leluhur sangat kuat dan kohesif, dan hampir kembali ke puncak sebelumnya, ini jelas dimanipulasi oleh Klan Rubah Langit secara diam-diam munculnya nenek moyang pohon membawa sumber kehidupan ke benua peri dan meningkatkan keberuntungan lagi. Kemudian, dengan bantuan kompetisi ini untuk merekrut kerabat dan pelelangan super untuk mengumpulkan popularitas seluruh benua, ini adalah cara yang baik untuk mengumpulkan keberuntungan, semakin banyak keberuntungan yang dikumpulkan oleh pengadilan leluhur, semakin stabil posisi sentral benua peri ini. Dan Gunung Suci Tianhu di sini bisa mendapatkan lebih banyak berkah keberuntungan yang bermanfaat bagi Raja Iblis Agung Tianhu untuk memulihkan konsumsi sebelumnya. Ini semua adalah konspirasi, siapapun bisa melihatnya. Tapi mengumpulkan keberuntungan di istana leluhur adalah hal yang luar biasa bagi kekaisaran Tianhu dan kekaisaran Richen. Secara alami, mereka akan mendapat dukungan dari semua kaisar, saatnya mengaduk angin dan hujan di halaman leluhur lagi. Jika semuanya berjalan lancar kali ini, maka itu akan meletakkan dasar bagi dirinya dan Tuan Mei untuk menjadi kaisar, lalu menumpuk lagi, menunggu kesempatan untuk menerobos dan menjadi kaisar. Begitu dia dan Tuan Muda Mei menjadi kaisar, mereka akan secara resmi berseberangan dengan kaisar dari klan Goblin. Dalam tiga hari berikutnya, Tang San mengurangi berapa kali dia meninggalkan Dewan Pengadilan Leluhur. Dan hanya pergi mencari Tuan Mei dan menghabiskan sisa waktunya berkultivasi di Dewan, menunggu pelelangan datang, dia belum pernah melihat kaisar Tianyang Tianjing baru-baru ini dan bahkan tidak ada aura kaisar di Dewan Pengadilan Leluhur. Saya tidak tahu apakah semua kaisar ini mengasah senjata mereka untuk generasi muda dari ras mereka sendiri yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk merekrut kerabat. Ngomong-ngomong, apa yang diketahui Tang San adalah bahwa kaisar iblis Harimau Putih dan kaisar iblis abadi sering menginstruksikan Tuan Muda Mei untuk berlatih akhir-akhir ini. Kedua kaisar jelas menaruh harapan tinggi padanya. Sebaliknya, ayah kandung kaisar setan besar Jing Feng tidak muncul. Alasan utamanya adalah dia tidak berani muncul. Sekarang Sukin berada di samping kaisar iblis besar Baihu. Setelah kaisar iblis Jing Feng tahu bahwa dia telah datang ke Istana Leluhur, dia datang untuk mencarinya beberapa kali, tetapi dipukuli oleh Demon Emperor Baihu. Ini mungkin kaisar paling menyedihkan dalam sejarah, tetapi dia tidak masuk akal, dan Sukin tidak ingin melihatnya, lelang super pengadilan Leluhur ini diadakan di rumah lelang agung pengadilan Leluhur. Dapat dikatakan sulit untuk mendapatkan suara, hampir semua bangsawan yang datang ke Istana Leluhur ingin berpartisipasi dalam pelelangan ini, bukan untuk mengatakan bahwa mereka benar-benar ingin menawar, tetapi mereka semua memiliki sikap yang baik untuk hanya melihat-lihat. Memang benar bahwa tidak ada yang bisa memprediksi hal baik apa yang akan muncul dalam lelang super sekali dalam seribu tahun ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa banyak hal baik yang belum pernah terjadi sebelumnya pasti akan terlihat, bahkan jika itu adalah jangka panjang. Pengalaman, itu bagus, rumah lelang pengadilan Leluhur Nuoda secara alami memiliki sejumlah besar tiket yang dapat dijual. Tapi meski begitu, masih sulit menemukan tiket, dan harga tiket yang paling umum sudah meroket. Harga tiketnya saja sudah cukup membuat Zuting mendapat banyak uang, sedangkan untuk tiket masuk ruang VIP lelang pengadilan Leluhur tidak bisa dibeli dengan uang, semua kaisar memiliki kamar eksklusifnya sendiri. Selain itu, hanya penguasa kota dari kota utama yang dapat memiliki kamar eksklusifnya sendiri. Dan bahkan Patriar dari ras garis keturunan tingkat kedua itu tidak bisa mendapatkan ruang VIP untuk penawaran, dan hanya bisa duduk di kursi publik dengan penawar biasa. Patriar dari ras garis keturunan tingkat pertama bisa mendapatkan kamar VIP, tetapi harganya juga sangat tinggi. Sebagai Patriar klan Pohon Emas Biru, Tang San juga penguasa kota Jianmu, jadi dia secara alami memiliki kamar VIP eksklusifnya sendiri. Kamar VIP miliknya dapat menampung sekitar 10 orang sekaligus, dan perlakuan penguasa kota di kota utama sangat berbeda. Terlebih lagi, penanggung jawab rumah lelang besar tahu bahwa klan Pohon Emas Biru sangat kaya. Tuan Mudame juga memiliki ruang VIP sendiri. Sebagai penguasa kota-kota Carrie, dia juga penggagas kompetisi seni bela diri ini dan juara kompetisi elit pengadilan leluhur. Perhatiannya pasti keberadaan nomor satu di pengadilan leluhur. Super Auction akan diadakan selama 3 hari berturut-turut tanpa jeda. Lelang akan dilakukan secara terus-menerus dengan mengganti juru lelang. Semua item yang berpartisipasi dalam lelang dibagi menjadi beberapa kategori dan kemudian diurutkan berdasarkan nilai yang berbeda. Penawar dengan tiket tidak diperbolehkan pergi selama proses penawaran dan begitu mereka meninggalkan lelang besar, mereka tidak dapat masuk kembali. Rumah lelang tentunya dilengkapi dengan makanan. Air minum dan toilet Lelang pada hari pertama dimulai pada siang hari, tetapi pada pagi hari di luar lelang pengadilan leluhur sudah penuh sesak. Awalnya, penanggung jawab rumah lelang besar pernah mengusulkan untuk mendirikan rumah lelang besar baru dengan melelang di depan bukit Dewan Pengadilan Leluhur. Namun kemudian ditolak karena sudah ditempati di sana. Tempat untuk konferensi rekrutmen seni bela diri yang akan datang sedang dibangun, tahukah Anda, semua orang yang akan mengikuti kompetisi untuk merekrut kerabat akan menjadi pembangkit tenaga listrik di atas level ke-11, pembangkit tenaga listrik di tingkat ini akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan selama pertempuran. Meski ada seorang kaisar sebagai wasit, formasi penjaga yang lebih kuat tetap dibutuhkan dan istana leluhur di Parliament Hill adalah yang paling cocok. Itu setara dengan memperkuat dan meningkatkan tempat asli pengadilan leluhur klasik. Oleh karena itu, pelelangan tetap akan dilakukan di balai lelang besar, antrian masuk venue dengan tertib dan tiket yang dipegang sudah ketat anti-pemalsuan, meski begitu, beberapa orang masih ingin masuk dengan membuat sertifikat palsu dan mereka semua tertangkap satu per satu, ditahan sementara dan didenda berat. Bahkan ada beberapa orang kuat yang ingin menggunakan bakat rasialnya untuk menyelinap masuk. Tetapi segera menemukan bahwa di depan penjaga leluhur. Tidak ada peluang keberuntungan sama sekali. Ada beberapa orang kuat urutan ke-11 yang bertugas mengawasi pintu masuk, pemindaian kesadaran spiritual jatuh pada setiap penawar dan sama sekali tidak mungkin untuk menyelinap ke dalamnya tanpa tiket masuk yang sebenarnya untuk menampung lebih banyak orang, kursi sementara dipasang di lorong rumah lelang leluhur serta celah kursi asli yang bisa dipasang. Setiap tempat penawar hanya memiliki tempat kecil. Sedemikian rupa sehingga sangat sulit bagi beberapa ras bertubuh besar untuk duduk di sini, dulu cukup beli beberapa tiket lagi, tapi sekarang satu tiket susah dicari, susah banget. Bahkan harus menggunakan kekuatan darah untuk mengecilkan tubuhnya. Dapat dibayangkan bahwa selama lelang tiga hari, sebagian besar penawar tidak akan pernah merasa nyaman. Bahkan setiap orang harus berdoa agar tidak ada ras besar yang duduk di samping mereka. Dikatakan bahwa binatang raksasa seperti behemot, mamot, elephant, dan rinoceros semuanya diminta oleh lelang pengadilan leluhur untuk berpartisipasi dalam pelelangan hanya ketika mereka mencapai setidaknya tingkat ke-10 dan dapat berubah menjadi bentuk manusia. Jika tidak, Anda akan diminta untuk memegang lebih banyak tiket masuk. Ini adalah keputusan dari pengadilan leluhur, jadi meskipun ras ini sangat tidak yakin, tidak ada yang bisa mereka lakukan, butuh waktu sekitar 2 jam. Dan baru setelah matahari tepat berada di tiga kutub entry selesai, seluruh lelang besar zuting sudah penuh sesak dan darah membumbung tinggi. Dengan begitu banyak pria kuat berkumpul di sini, ki dan fluktuasi darah bercampur menjadi satu, jadi aneh kalau mereka tidak melakukan kekerasan. Saat ini, Tang San dan para tetua klan Pohon Emas Biru belum memasuki arena. Meski hanya ada 10 kursi di ruang VIP, kali ini semua tetua klan Pohon Emas Biru datang. Tang San membeli cukup kursi di depan ruang VIP Blue Gold Tray untuk mereka, sebagai pemula dari keluarga leluhur dan penguasa kota terbaru yang telah menyelesaikan laporan pekerjaannya, Shu Su bahkan memiliki prestasi untuk membunuh Kaisar Esensi Surgawi Faja. Meski tiket sangat sulit didapatkan, namun tetap tidak menjadi masalah bagi keluarga Blue Gold Tray keluar dari Gunung Parlemen Leluhur, kereta sudah menunggu di kaki gunung. Ini adalah kereta yang dibuat khusus oleh klan Pohon Emas Biru setelah datang ke Istana Leluhur. Seluruh badan gerbong terbuat dari batang Pohon Emas. Tentu saja itu jenis yang tidak memiliki tingkat kesempurnaan. Ada jejak versi miniatur Leluhur Pohon di atasnya yang mewakili identitas klan Pohon Emas Biru. Ada total 10 gerbong dan yang di tengah adalah yang terbesar dengan struktur 2 kamar dan 1 ruang tamu. Pada saat yang sama dibutuhkan 8 ekor kuda terbang untuk menariknya. Gerbong lainnya semuanya lebih kecil. Tetapi juga memiliki struktur 1 kamar tidur dan 1 ruang tamu setelah Tang San menaiki kereta mewah ini untuk pertama kalinya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah betapa senangnya menjadi kaya. Patriar, sudah hampir waktunya bisakah kita berangkat sekarang? Penatua Agung memandang Tang San yang berdiri di depan kereta tetapi tidak terburu-buru untuk menaikinya tetapi melihat ke sisi lain jalan dan berkata arah yang dilihat Tang San persis ke arah Hotel Harimau Putih untuk pergi ke Hotel Harimau Putih untuk pergi ke lelang pengadilan leluhur seseorang akan lewat di depan bukit parlemen syuting. Kesadarannya sudah merasakan kedatangan konvoy tunggu sebentar. Kata Tang San tidak lama jauh konvoy besar-besaran sudah lewat hal yang paling menarik perhatian adalah gerbong besar di tengah yang ditarik oleh 16 kuda surgawi seluruh gerbong itu berwarna hitam dan pola emas dan mewah bersinar megah di bawah sinar matahari. Di sisi gerbong terdapat 7 tanda cakar emas yang melambangkan identitas pemilik gerbong 16 kuda surgawi ini mobil Kaisar. Tentu saja tidak ada Kaisar di dalam mobil saat ini. Kaisar dapat terbang bebas di halaman leluhur dan tidak perlu membawa kereta ke rumah lelang sebelum dan sesudah gerbong ini masing-masing diikuti oleh 5 gerbong peacok monster race. Tidak ada keraguan bahwa 3 orang yang duduk di gerbong besar yang mewakili Kaisar Iblis Harimau Putih adalah mereka bertiga. Tuan Mei, Sukin, dan Putri Merak saat ini Tuan Muda Mei sedang duduk di kereta berbicara dengan kedua ibu itu. Mereka masih membahas pelelangan Tuanku, saya bertemu konvoy di depan. Seharusnya itu adalah tim Tuan Kota suara klan monster Merak yang kuat datang dari luar mobil Tuan Muda Mei menoleh untuk melihat Putri Merak dan sang putri berkata ayo langsung ke sana dan biarkan pihak lain memberi jalan. Apakah kamu tidak melihat mobil Kaisar? Jika itu hanya mobil klan monster Merak saat bertemu dengan penguasa kota lainnya kemungkinan besar mereka akan memilih untuk mengalah dan membiarkan pihak lain pergi dulu. Lagi pula klan Iblis Merak tidak memiliki Kaisar. Tapi sekarang berbeda. Mereka mengendarai kereta Raja Iblis Besar Macan Putih yang mewakili Raja Iblis Besar Macan Putih jadi tentu saja tidak perlu memberi jalan. Oke, pihak lain sudah memberi jalan. Ayo langsung saja Putri Merak mengangkat tirai kereta dan ketika melihat kereta emas mau tidak mau dia sedikit terkejut. Meskipun itu hanya kereta samar-samar Anda bisa merasakan nafas kehidupan yang kuat memancar darinya. Ditambah dengan jejak di kereta mau tidak mau dia berkata apakah ini tim dari klan Pohon Emas Biru Tuan Mudame juga melihat keluar dengan rasa ingin tahu tepat pada waktunya untuk melihat konvoy klan Pohon Biru Emas di pinggir jalan dan juga melihat sekelompok klan Pohon Emas Biru yang kuat berdiri di depan konvoy. Kulit biru dengan paku di bagian belakang. Klan Pohon Biru Emas ini cukup istimewa. Dia tampak ingin tahu dan segera matanya melihat sosok yang dikelilingi oleh banyak tetua klan Pohon Biru Emas keempat mata bertemu dan mata biru jernih pihak lain memancarkan kecemerlangan lembut dan mengangguk ke arahnya Tuan Mudame juga sedikit mengangguk sebagai salam. Dia secara alami mengerti bahwa orang yang bisa berdiri di garis depan tim ini pastilah patriark kontemporer dari klan Pohon Emas Biru dia juga pernah mendengar tentang legenda tentang orang yang ternyata lahir ini. Sebagai penguasa sebuah kota ditambah sumber berita dari kamar dagang konsonan. Dia tahu betul bagaimana Raja Kong Tianjing meninggal. Dikatakan bahwa selama pertempuran dengan patriark ini pria ini menarik proyeksi leluhur pohon dan dengan bantuan kekuatan tubuh kebangkitan leluhur pohon membunuh Raja Kong Tianjing. Oleh karena itu dia saat ini menjadi salah satu objek yang paling menarik perhatian di istana leluhur meskipun patriark klan Pohon Emas Biru tidak semenarik dia. Penggagas kompetisi seni bela diri masih banyak spekulasi tentang di antara mereka. Tebakan terpenting adalah apakah dia juga dapat menarik. Proyeksi leluhur pohon di halaman leluhur Jika dia bisa melakukannya maka dia akan menjadi penantang yang kuat dalam pertempuran menduduki kaisar. Tetapi menurut analisis berbagai aspek dia seharusnya tidak memiliki cara untuk melakukannya. Nenek Moyang Pohon belum benar-benar pulih dan ketika dia jauh dari tubuh utama kekuatan yang dapat dia gunakan untuk mengandalkan Nenek Moyang Pohon terbatas. Selain itu klan Pohon Emas Biru juga tidak pandai bertarung Tang San melihat pemuda tampan berbaju perak mewah duduk di kereta dengan senyum yang kuat di wajahnya. Jin Miao Sen yang berada di sampingnya mau tidak mau berkata saudaraku itu adalah patriark baru dari klan Monster Merak penguasa kota Jiali. Ku dengar kompetisi seni bela diri ini dimulai karena dia. Dia terlihat sangat muda dan cantik. Saya kira jika tidak ada pertempuran untuk menduduki kaisar akan ada beberapa pesaing yang ingin menjadi pasangannya. Yah dia akan menjadi adik iparmu masuk ke dalam mobil. Ah saat berbicara Tang San sudah masuk ke gerbong di tengah terlebih dahulu Jin Miao Sen tidak bisa menahan keterkejutannya setelah mendengar kata-katanya adik iparku. Apa artinya? Ketika datang ke mobil untuk mengerti mau tidak mau menatap Tang San dengan mata terbelalak dan berkata saudaraku maksudmu kamu bisa menang. Apakah kamu yakin hanya dia yang mengikuti Tang San ke gerbong ini Tang San tersenyum dan berkata lakukan yang terbaik. Bagaimana menurutmu bagaimana kalau dia menjadi ipar perempuanmu Jin Miao Sen berseru tentu saja. Meskipun kita timur dan barat dia adalah penguasa kota. Saya mendengar bahwa dia adalah juara dari pengadilan leluhur klasik sebelumnya. Dia sangat kuat. Jika ada saudari ipar seperti itu hukum dan keluarga saya untuk saling membantu maka kami akan benar-benar stabil. Tang San tersenyum dan berkata oke kalau begitu sudah beres Jin Miao Sen menyeringai dan berkata kakak kalau begitu kamu harus bekerja keras. Menemukan adik ipar seperti itu bukanlah tugas yang mudah. Tang San mengangkat bahu dan berkata itukah sebabnya kamu tidak percaya padaku Jin Miao Sen tersenyum dan berkata percayalah percayalah saudaraku adalah yang terbaik. Meskipun dia berkata demikian nadanya terdengar agak asal-asalan Tang San tidak mengatakan apa-apa di dalam hatinya selain dirinya sendiri bagaimana mungkin Tuan Muda menikah dengan orang lain. Gerbong itu berbaris mengikuti di belakang gerbong balap monster merak dan langsung menuju ke rumah lelang besar mungkin karena lelang super yang akan datang jalan zuting yang akhir-akhir ini ramai tampak agak sepi hari ini. Kecuali penawar yang dapat melakukan pelelangan di tempat banyak orang yang tersisa telah meninggalkan kota untuk menonton pelelangan di layar lebar yang diatur oleh klan kristal di sekitar halaman leluhur klan kristal juga menghasilkan banyak uang kali ini membeli hak untuk menyiarkan lelang super dan kompetisi seni bela diri sesudahnya. Biaya untuk ini Di sekitar istana leluhur lebih dari 100 titik siaran telah diatur untuk memastikan kualitas siaran. Yang kuat akan melakukan yang terbaik. Tak lama kemudian kedua iring-iringan itu sudah sampai di lelang pengadilan leluhur. Bahkan jika Anda berada di luar Anda dapat mendengar hiruk pikuk rumah lelang besar dan Anda bahkan dapat merasakan ki yang melonjak dan fluktuasi darah. Tim monster merak turun dari mobil terlebih dahulu menjaga mereka bertiga putra, ibu dan putri ke dalam rumah lelang melalui jalur eksklusif. Setelah Pak May keluar dari mobil Chadar sudah menutupi wajahnya sehingga tidak ada yang bisa melihat wajahnya, Tang San dan para tetua klan pohon emas biru keluar dari mobil tepat di belakang dan memasuki jalur eksklusif di bawah kepemimpinan staff. Berjalan melalui lorong ini Anda bisa langsung mencapai area ruang VIP. Tang San dan yang lainnya sekitar 2 menit di belakang putra cantik kota Jiali. Bagian dalam rumah lelang besar itu sangat besar. Awalnya mereka tidak bisa melihat bagian belakang klan iblis merak lagi tetapi selama proses maju ke dalam mereka menemukan bahwa tim klan iblis merak berhenti di depan. Dan tidak terus menyelinap tim dari kedua belah pihak secara alami dekat. Tang San samar-samar mendengar suara percakapan di depan perasaan spiritualnya melewati bagian atas lorong memahami situasi di depan ternyata ada tim lain di depan klan monster merak saat ini pemimpin tim tersebut menghalangi jalan klan monster merak. Tiga makhluk yang tampak seperti manusia muda sedang berbicara dengan Tuan May. Tetapi suasananya tidak begitu menyenangkan kamu adalah Tuan Kota yang cantik yang memrakarsai kontes ini untuk merekrut kerabat bukan? Pria muda yang berdiri di tengah itu tinggi dan tinggi dan seluruh tubuhnya memancarkan aura seperti sinar matahari yang membuat orang merasa hangat dan hangat. Perasaan dan mudah untuk mendapatkan kesan yang baik. Penampilan manusianya juga sangat tampan dengan rambut pirang pendek dan menatap Tuan Muda yang cantik sambil tersenyum tolong jangan menghalangi jalannya terima kasih Tuan Muda May berkata dengan ringan mereka yang bisa melewati lorong ini semuanya pergi ke ruang VIP. Hanya ada dua jenis keberadaan satu adalah tim penguasa kota dari kota-kota utama dan yang lainnya adalah tim pewarisan garis keturunan tingkat pertama menilai dari pakaian tim yang tidak konsisten menghalangi jalan di depan mereka yang terakhir seharusnya lebih mungkin pria muda itu tersenyum dan berkata kenali saya saya Su Anyu patriark kontemporar dari klan naga Guangming saya juga akan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri ini halo Tuan Muda May hanya menjawab dengan suara dingin lalu berhenti berbicara dan hanya menatap pihak lain dengan tenang pemuda lain dengan rambut pendek merah menyala di sebelah Su Anyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Tuan Kota May kakak laki-laki saya adalah penerus patriark masa depan klan naga dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan baru saja keluar baru-baru ini dia pasti kaisar kali ini sebuah kursi akan menyenangkan untuk mengenal satu sama lain terlebih dahulu anda melepas kerudung dan menunjukkan kepada kami jika anda terlihat baik mungkin kakak laki-laki saya akan memilih anda saat itu oke Mohuang jangan bersikap kasar kepada Tuan Kota yang cantik seperti ini maaf ayo pergi sekarang Su Anyu menegur pemuda yang disebut menara Mohuang lalu mengangguk ketuan muda yang cantik itu lagi berbalik untuk maju naga-naga yang berkerumun di sekitarnya juga mengikuti dari belakang hanya pemuda bernama Zuo Mohuang yang melengkungkan bibirnya putra yang cantik itu sedikit mengernyit tetapi dia tidak menyerang setelah tim lawan maju puluhan meter mereka memimpin orang-orang kuat dari perlombaan monster merak untuk memulai lagi dan saat ini Tang San dan para tetua klan pohon emas biru telah mendekati bagian belakang klan monster merak Su Anyu Mohuang sangat bagus saya ingat dua nama ini Tang San menyipitkan matanya sedikit bahwa Su Anyu benar-benar kuat bahkan dengan basis kultivasinya dia bisa merasakan kekuatan lawan Meskipun elemen cahaya yang murni dan kuat sangat terkendali itu seperti panci peleburan cahaya di tubuhnya yang dapat meledakan energi atribut cahaya paling kuat kapan saja Jika apa yang dikatakan Mohuang benar Su Anyu mungkin menjadi generasi berikutnya dari Patriar Klan Naga itu akan lebih luar biasa Anda harus tahu bahwa Patriar Klan Naga saat ini adalah kaisar setan besar setan kegelapan keturunan dari naga setan kegelapan Naga Hitam dan Naga Terang benar-benar berlawanan karena atributnya Dalam keadaan seperti itu jika Su Anyu masih bisa menjadi Patriar generasi berikutnya dari Klan Naga itu berarti bakatnya sangat luar biasa bahkan Raja Iblis Kegelapan pun tidak dapat menekannya Jinjing Apakah kamu tahu Su Anyu dari Klan Nagamu ini? Tang San bertanya pada Jinjing di dalam hatinya Ya, muridku Suara Jinjing agak tidak berdaya Muridmu Tang San bertanya dengan heran Jinjing berkata kalau tidak beraninya Tang Mo Huang mengatakan bahwa dia adalah Patriar masa depan Klan Naga Tanpa kekuatanku apakah menurutmu Kaisar Iblis Kegelapan akan berkompromi dalam hal ini? Anak ini akhirnya keluar bagaimana kekuatannya? Tanya Tang San Jinjing berkata jika tidak ada penindasan oleh aturan pengadilan leluhur itu pasti akan mampu bertahan dari Malapetaka menjadi seorang Kaisar Itu adalah naga paling berbakat di antara naga yang pernah saya lihat Ia telah mengembangkan atributnya sendiri ke ekstrim Saya akan menunjukkan setelah beberapa saat dia tidak hanya berbakat tetapi juga pekerja keras Ini harus menjadi salah satu pesaing penting Anda kali ini Mendengar kata-katanya Tang San tidak bisa membantu tetapi gemetar di dalam hatinya klan naga yang akan klan naga yang akan dievaluasi seperti ini dengan kebanggaan Kaisar Setan Kristal besar pasti adalah pemimpin di antara klan naga Sebagai salah satu ras paling kuat di dunia keberadaan seperti itu mungkin sulit dihadapi apakah ini puncak tingkat ke-11 Tanya Tang San 10 tahun yang lalu ketika saya pertama kali mulai mundur kata Jinjing mendengar apa yang dia katakan Tang San sudah mengerti di dalam hatinya Tidak ada keraguan bahwa Raja Iblis Besar dari klan naga cerah ini adalah bakat cadangan yang dikembangkan oleh klan naga dan secara khusus dipersiapkan untuk menyerang tingkat kaisar Bahkan bisa dikatakan sebagai bakhan dari Great Crystal Demon Emperor meskipun kaisar Iblis kegelapan adalah kaisar yang satu tidak terlalu muda dan yang lainnya adalah atribut gelap tidak lemah di antara naga tetapi statusnya tidak tinggi kebanyakan naga dengan atribut tidak sebagus atribut gelap dan ini membutuhkan pemimpin tambahan ketika kaisar Iblis Kristal ada dia adalah patriar tak terbantahkan dari klan naga dan hanya ini jika Raja Iblis Besar dari klan naga terang benar-benar bisa menjadi kaisar dia jelas lebih cocok sebagai komandan klan naga daripada Raja Iblis Besar dari klan iblis gelap apakah tidak ada pepatah seperti itu? itu disebut sekelompok naga tanpa pemimpin klan naga tanpa pemimpin tidak peduli seberapa kuat kekuatan individu masih berantakan dan tidak dapat bersaing dengan klan monster phoenix dan jika Anda dapat memiliki kepala naga itu akan berbeda lagi pula klan naga dikenal sebagai keberadaan klan terkuat oleh karena itu Su Anyu ini pastilah eksistensi vital bagi klan naga tentu saja dia juga akan menjadi pesaing pentingnya dalam pertempuran untuk menduduki kaisar ini apakah kamu sedikit khawatir? Jingjing tersenyum Tang San juga tersenyum apakah menurutmu aku perlu khawatir? setelah terdiam beberapa saat Jingjing berkata jika kamu dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuanmu kamu tentu saja tidak perlu khawatir tentang apapun namun jika kamu perlu menyembunyikan identitasmu kamu harus lebih berhati-hati hem tidak diragukan lagi Jingjing telah mengungkapkan banyak hal kepadanya apa yang dia katakan berarti bahwa meskipun Su Anyu tidak memiliki garis keturunan super kekuatan garis keturunannya mungkin tidak jauh berbeda dengan garis keturunan super garis keturunan klan naga memiliki keuntungan besar dan benar-benar bukan kebetulan memiliki pembangkit tenaga listrik teratas di antara naga ayah jika memungkinkan berikan tahta kata Jingjing tiba-tiba Tang San tersenyum kecut bukannya aku tidak ingin meninggalkannya untuknya tetapi kamu melupakan satu hal jika aku menjadi kaisar bagaimana menurutmu keberuntungan yang aku tempati di pesawat ini dibandingkan dengan milikmu di awal? Jingjing tertegun sejenak dan dia mengerti di saat berikutnya ya tepat ketika seluruh benua peri berpikir bahwa ada tiga kaisar jika Tang San menjadi kaisar apakah benar ada tiga kaisar? apalagi masih ada seorang pemuda tampan yang ingin menduduki jabatan jadi apakah benar-benar ada ruang untuk dikosongkan? tidak masalah tidak masalah bagaimanapun aku bukan lagi patriar klan naga aku adalah putrimu sekarang kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau kata Jingjing tanpa daya dan kemudian memutuskan kontak dengan Tang San selamat menikmati